PEMBICARA 1 Optimis, itulah yang ada di kepala Coach Hintayong jelang laga krusial menghadapi timnas Jepang. Meski ia tahu bahwa laga kontra Jepang tidak akan mudah, bahkan cenderung sulit dan mustahil. Namun pelatih asal Korea itu memiliki kepercayaan bahwa bola itu bundar dan apapun bisa terjadi. Di sisi lain, meski Jepang jauh lebih diunggulkan, mereka tidak ingin meremehkan timnas Indonesia. Apalagi dengan kekuatan timnas yang bisa mengejutkan bersama para pemain kelas Eropa yang juga timnas Indonesia miliki. Lantas, seseru apa laga Jepang kontra Indonesia? Seperti apakah starting line up yang mungkin digunakan timnas Indonesia dan Jepang? Berikut rangkuman selengkapnya. Sebelum kita berbicara soal apa yang akan terjadi di lapangan, kita akan mulai dengan mengulas soal alasan kenapa Jepang disebut sebagai tim terkuat di Asia saat ini. Sebenarnya, dengan kita melihat ranking FIFA saja kita sudah tahu, saat ini Jepang tercatat sebagai tim dengan ranking terbaik di Asia. Mereka berada di 15 dunia, satu strip di bawah Uruguay di posisi 14, dan lebih baik daripada Meksiko, Swiss, termasuk Amerika Serikat. Soal kualitas pemain, Jepang saat ini didominasi oleh pemain-pemain yang berkarir di Eropa. Dan tidak hanya berkarir di Eropa saja, banyak dari para pemain Jepang juga jadi bintang utama tim-tim kuat. Seperti bagaimana Takefusakubo tampil gemilang bersama Real Sociedad, Mitoma yang tampil hebat di Premier League bersama Breakdown, Wataru Endo di Liverpool, Minamino di AS Monaco, Hingga penyerang VN Nord, Ayasa Ueda, Yang jadi bomber utama tim asal Belanda itu di Liga Champions. Serta gak ketinggalan, Rekan dari Kaovin Ferdong di tim nickname Megan, Koki Ogawa. Jadi, secara kualitas, tim Jepang benar-benar fantastis. Dan itu terbukti dari bagaimana mereka sukses memuncaki klasmen di grup C saat ini. Dari 4 laga yang telah dimainkan, Tim ini telah berhasil memenangkan 3 pertandingan dengan 1 hasil imbang, Mencetak 15 gol, dan hanya baru kebobolan 1 gol. Sekali lagi, itu kenapa tim Jepang saat ini dinilai sebagai tim terkuat di Asia. Jika timnas Jepang disebut sebagai tim terkuat di Asia, Indonesia adalah tim kuda hitam Asia saat ini. Termasuk di laga Indonesia kontra Jepang nanti. Secara kekuatan, timnas jelas dinilai jauh di bawah Jepang. Apalagi jika patokannya adalah rangking FIFA. Kita ada di rangking 130 dunia, Dan Jepang 15 dunia teman-teman. Dan itu membuat Jepang jauh lebih diunggulkan di laga nanti. Meski begitu, timnas sebenarnya bukan tanpa peluang sama sekali. Saat sepak bola selalu memiliki momen-momen ajaibnya. Dimana keberadaan pemain-pemain kelas Eropa yang ada di skuad timnas saat ini, Juga bisa jadi booster bagi timnas untuk memberikan kejutan. Seperti kita tahu, timnas juga punya pemain yang berkarir di Eropa. Seperti Jay Izzas yang bermain di seri A bersama Venezia. Atau Thumb High, Kelvin Verdonk, Miss Silvers, hingga Eliano Raiders yang bermain di Eredivisie. Keeper All Stars MLS juga ada di bawah mister gawang timnas Indonesia, Martin Pass. Selain tentu yang gak kalah penting, pelatih kelas dunia Shin Taeyong, yang sama-sama pernah memimpin tim bermain di piala dunia, layaknya Hajime Moriasu, pelatih dari timnas Jepang. Sumber daya itulah yang kemudian membuat Ko Chin baru-baru ini menjelaskan kepada media di Korea. Jika ia tahu, Jepang itu tim yang akan sangat sulit. Tapi ia percaya bahwa bola itu bundar. Jepang memang sulit digalahkan. Tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak masa saya menjadi pemain aktif. Jepang adalah tim kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Bukankah bola itu bundar? Ujar Shin Taeyong, sumber nati. STY berguru pada pelatih berpengalaman Korea hadapi Jepang. Ada cerita menarik, di mana sebelum laga kontra Jepang, Ko Chin diketahui sempat pulang kampung ke Korea. Menariknya, saat ia kembali ke Korea, pelatih 54 tahun ini dilaporkan juga menemui sosok legendaris Hu Jung Mo. Sebagai info, Hu Jung Mo merupakan mantan pelatih timnas Korea Selatan di era 2008 hingga 2010-an, yang punya sejarah kemilang dalam dunia sepak bola Asia, di mana salah satu pencapaian menariknya adalah rekor tak terkalahkan saat melawan Jepang. Dan itu kenapa, Ko Chin sempat dilaporkan berguru kepada Hu Jung Mo. Dengan pengalamannya menghadapi Jepang dan bagaimana Ko Chin terus mempelajari Jepang itulah, Ko Chin coba untuk tetap optimis. Karena kalau optimis aja enggak, gimana ia bisa menyalurkan semangat dan kepercayaan diri pada pemain. Jadi, Ko Chin menunjukkan kepercayaan besarnya soal meredam timnas Jepang, salah satunya dengan fokus dan taktik. Melihat kualitas yang dimiliki timnas Jepang, kami memprediksi Indonesia akan bermain dengan rapat. Ini akan mirip dengan laga kontra Australia, di mana counter attack akan jadi senjata timnas. Di sisi lain, bola-bola atas juga akan dimanfaatkan tim Garuda. Karena terakhir kali, timnas mampu mencetak gol ke gawang Jepang yang berasal dari lemparan ke dalam. Ini akan menarik, teman-teman. Jepang akan kembali dengan kuat di sini. Wai, tidak akan kembali ke dalam untuk nomor 10. Sandy Walsh mencetak gol kembali untuk Indonesia, dan itu mungkin adalah gol yang penting. Sekarang kami akan coba gambarkan starting line-up yang bisa digunakan timnas di laga kontra timnas Jepang nanti. Dengan mengacu pada nama-nama pemain yang telah dipanggil timnas Indonesia. Dengan formasi 3-4-3, posisi keeper sudah pasti akan jadi milik Martin Pass. Dengan 3 defender, kita bisa menggunakan sosok Miss Hilgers, Jay Isas, dan juga Justin Huebner, yang sudah pulih dari cedera. Masuk ke posisi fullback, Calvin Ferdong kami pikir layak untuk kembali ke posisi aslinya. Dengan dinganan, timnas bisa memasang sosok Sandy Walsh yang di laga kontra Jepang mampu menciptakan gol. Untuk posisi tengah, Tom Hai harusnya bisa dimainkan sejak awal laga. Bersama dengan Nathan yang punya mobilitas tinggi. Sedangkan untuk linis serang, Marcelino bisa dimainkan di kiri, Rafa Streit di kanan, dan Central Forward bisa diberikan kepada sosok Ragnar Orat Mangun. Meskipun di laga nanti timnas Jepang jauh diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia, pelatih Haji Memoriasu menilai, jika Indonesia bukanlah tim yang bisa diremehkan. Timnas Indonesia berkembang dengan sangat baik belakangan. Dan itu kenapa, ia akan senang jika bisa melihat timnas Indonesia lolos ke ajang piala dunia bersama. Sebagai bukti, jika mereka tak meremehkan Indonesia, Jepang diprediksi akan main dengan squad terbarunya. Terlepas dari beberapa pemain kunci yang nggak bisa main karena cedera. Seperti Ayasa Ueda, penyerang tajam dari tim VY Nord. Dalam interviewnya soal persaingan di grup C, ia pun mengatakan jika tak ada laga mudah di grup ini, termasuk saat harus menghadapi Indonesia. Di babak sebelumnya kami menemui kesulitan yang besar, jadi saya rasa di babak ini semua pertandingan akan berjalan dengan jauh lebih sulit lagi. Meski begitu, kami akan menatap setiap pertandingan dengan determinasi dan juga keberanian yang besar. Persaingan di Asia tidak mudah, namun kami akan mencoba untuk menutup semua pertandingan, ungkap Hajime Moriasu sumber bola.net. Jika mengacu pada pertandingan-pertandingan terakhir timnas Jepang, tim ini lebih sering menggunakan formasi 3-4-2-1, mirip dengan timnas Indonesia. Namun mereka selalu mengutamakan penguasaan bola. Dengan melakukan permainan determinasi dari bola-bola pendek, kecepatan-kecepatan penyerang mereka juga sangat berbahaya. Terkhusus Kubo dan juga Mitoma. Dan itu kenapa? Menurut kami, timnas tidak boleh meladeni permainan terbuka Jepang. Permain rapat adalah pilihan terbaik, demi bisa mendapatkan poin di laga krusial ini. Sebelum menutup, jika kita melihat 5 laga terakhir dari kedua tim, kami harus realistis. Bisa mencuri poin dari Jepang adalah hal yang sangat-sangat sulit. Mereka adalah tim yang tak terkalahkan dan selalu mendominasi permainan. So, menurut kami, bisa imbang aja udah sangat bagus. Tapi di sisi lain, kita juga berharap jika malam nanti, GBK memberikan keajaiban bagi timnas Indonesia. Gimana menurut kalian? Berapa prediksi laga Indonesia vs Jepang nanti? Tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!